Baru usai kasus teror penyeraman air keras yang menyasar siswi sekolah, kini muncul teror lain yang meresahkan seorang pria tak dikenal. Mengancam siswi dan meminta ginjal murid sekolah dasar. Pia sekolah melaporkan kasus keaparat kepolisian dan meminta orang tua murid meningkatkan kewaspadaan. Siswa sekolah dasar negeri di Pamulang, Tangkaran Selatan dikejutkan dengan ancaman teror yang disebar ke murid sekolah. Susana sekolah yang biasa ceria mendadak berubah saat teror ginjal mengancam siswa-siswi. Teror ginjal bermula saat dua siswi berjalan kaki pulang sekolah. Saat diperjalanan menuju ke rumah, kedua siswi dihampiri pria tak dikenal, tak jauh dari lokasi sekolah. Pria yang disebut berdicirikan menggunakan jaket ojek koronan ini mengancam dan meminta ginjal siswi. Mendengar ancaman, kedua siswi melarikan diri dan mengadukan peristiwa kepada orang tua dan dilanjutkan ke pihak sekolah. Pihak sekolah memimbau kepada orang tua murid untuk meningkatkan kuasa padaan terhadap orang tadi kenal serta ikut mengawasi anak-anaknya. Sudah lapor ke kelurahan, sudah lapor ke Kapolsek, jadi dikasih himbauan gitu, jadi agar orang tua lebih hati-hati pulang sekolah, anak harus dijemput, atau kalau nggak dijemput juga anak nggak diperlukan. Teror juga menimbulkan keresahan bagi orang tua murid. Tak sedikit orang tua murid yang rela mengantar bahkan menunggu hingga waktu belajar mengajar usai demi memastikan keamanan sang anak. Pihak sekolah telah melaporkan kasus teror ginjal yang mengancam siswa siswi ke aparat kepolisian. Pihak sekolah pun berharap kasus teror dapat segera diungkap oleh aparat Polres Tangerang Selatan agar tak menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah. Dari Tangerang, Sukron, INews, melaporkan.